Kemelut di Majapahit jilid 41 tamat. Sulastri meraih tangan suaminya dan bergerak untuk bangun. Joko Handoko cepat membantunya sehingga dia dapat duduk. Kembali mereka saling berpandangan dan ada sinar andeh keluar dari tatapan mati Sulastri. Joko Handoko merasa kikuk oleh tatapan aneh ini, maka untuk membuyarkan perasaan kikuk itu, dia berkata lagi, mari, dia jeng Sulastri, mari kita mencari tempat di mana engkau dapat mengasuh dan berobat. Sulastri seperti tidak mendengar ucapan itu, melainkan menatap wajah pria itu dengan pandang mati aneh. Kakang Mas, kau, kau baik sekali kepadaku. Joko Handoko mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang. Ah, dia jeng, dalam keadaan begini, mengapa engkau masih bersikap sungkan dan bicara tentang kebaikan? Engkau tahu, seluruh hidupku adalah untukmu, dia jeng, untuk kebahagianmu seorang. Apapun akanku lakukan demi kebahagianmu, dan melihat engkau tadi pingsan seperti, seperti hampir mati, Joko Handoko terisak, lalu menekan perasaan hatinya, melihat engkau seperti itu, tentu saja aku gelisah sekali. Sulastri tersenyum, dan wajahnya berseri, dan sinar matanya bercahaya aneh. Selama ini aku buta, Kakang Mas. Joko Handoko memandang wajah istrinya dengan khawatir. Sudahlah, jangan banyak bicara. Sejak pingsan tadi engkau mengigau yang bukan-bukan. Hayo kita pergi dari sini. Biar kau kupondong dan kucarikan tempat yang baik untuk mengasuh. Sulastri menggileng kepala. Kau kembalilah ke ganding, Kakang Mas. Kau harus melanjutkan perjuangan, membantu lumajang. Tinggalkan aku di sini, aku dapat menjaga dan merawat diri. Tidak. Sampai mati pun tidak. Ketahuilah, dia jeng. Sesungguhnya, aku pun sudah muak terhadap perang dan bunuh-membunuh itu. Aku hanya ingin membantumu dan sekarang aku tidak akan meninggalkanmu sebelum engkau mendapat perawatan yang layak. Akan tetapi pajarakan dan ganding, kiranya tak mungkin dapat dipertahankan lagi. Sebaiknya kita kembali saja ke lumajang di mana engkau dapat beristirahat dan memperoleh perawatan yang baik. Sulastri tidak membantah lagi dan dengan susah payah mereka melakukan perjalanan menuju ke lumajang. Akan tetapi segera terdengar berita oleh mereka betapa pajarakan. Dan ganding sudah jatuh ke tangan musuh dan betapa kini musuh sedang menyerbu ke lumajang. Kalau begitu, kita pergi saja ke Turan, di sebelah timur Gunung Kawi, kata Sulastri. Di sana ada seorang kenalanku yang baik, namanya Paman Kaloka. Kita mengasuh di sana dan melihat perkembangan keadaan. Melihat keadaan istrinya yang lemah dan mengkhawatirkan, Joko Handoko tidak banyak membantah. Keadaan mereka memang tidak aman. Kalau mereka bertemu pasukan Mojopahit, tentu mereka akan ditangkap dan dengan keadaan istrinya seperti itu, tak mungkin dia dapat melakukan perlawanan dengan baik. Maka dia lalu memutar haluan dan cepat pergi menuju ke Dusun Turan di dekat Gunung Kawi. Kadang-kadang dia memondong tubuh Sulastri, dan kadang-kadang wanita itu berjalan dengan dipapahnya. Kaloka bersama anak angkatnya, yaitu Warsini, menerima kedatangan Sulastri dengan gembira, akan tetapi juga khawatir ketika melihat betapa penolong mereka itu dalam keadaan luka dan sakit. Dengan cepat Kaloka lalu berusaha mencarikan obat dan dengan amat peliti ayah dan anak pungut itu merawat Sulastri. Seperti kita ketahui, Warsini adalah gadis yang telah diselamatkan oleh Sulastri dan Sutejo ketika gadis ini hendak dipaksa menjadi istri kelima dari seorang lurah di Dusun Jati, dijual oleh paman dan bibinya. Sedangkan Kaloka adalah kakek yang hampir menjadi gila karena kematian anak perempuannya yang bernama Kadmi, dan yang kemudian hidup berbahagia lagi setelah Warsini diserahkan kepada kakek ini sebagai anak angkat pengganti anaknya yang mati dan yang kini hidup berdua sebagai ayah dan anak di Turan. Dua hari kemudian, di bawah perawatan yang amat tekun dari Kaloka dan Warsini, keadaan Sulastri sudah mendingan. Biarpun tubuhnya masih lemah, namun dia tidak lagi demam dan luka di dadanya sudah mengempis. Kakang Mas, harap Kak suka menyelidiki keadaan di Lumajang. Biarpun aku sendiri masih lemah dan tidak dapat membantu Lumajang, akan tetapi sudah selayaknya kalau engkau berangkat membantu Lumajang, Kakang Mas. Sungguh tidak enak hatiku mendengar betapa Lumajang diserang musuh dan kita tinggal enak-enak saja di sini, padahal para sahabat di Lumajang terancam bahaya maut. Sebetulnya, di dalam hatinya Joko Handoko merasa enggan untuk meninggalkan istrinya yang belum sembuh betul. Dia ingin terus melayani dan merawat Sulastri sampai sembuh betul. Selama Sulastri sakit, dia tidak pernah meninggalkan istrinya ini dan membantu ayah dan anak angkat itu merawat istrinya, menjaga dan melayani segala keperluannya. Akan tetapi dia mengenal kekerasan hati istrinya. Istrinya merasa kecewa tidak dapat membantu Lumajang, maka mewakilkannya dan istrinya akan terhibur kalau dia dapat mewakilinya membantu Lumajang. Aku cinta padamu, istriku, atau suamiku, atau tunanganku. Aku cinta padamu dan kata ini disambung dalam hatiku, berbisik kepada diri sendiri, akan tetapi, engkau harus menjadi milikku seorang, engkau harus selalu menyenangkan hatiku, Engkau harus tunduk kepadaku, engkau harus melayaniku, engkau harus ini harus itu demi untuk menyenangkan hatiku. Beginikah cinta? Ingin disenangkan, ingin menguasai, ingin dihibur, ingin dipuaskan, ingin mengikat? Dan tidaklah aneh kalau pada suatu hari si dia yang ku cinta itu berpaling kepada orang lain, aku lalu membencinya. Mengapa membenci? Karena dia mengecewakan, karena dia tidak lagi menyenangkan hatiku, karena dia tidak lagi mau menjadi milikku seorang, pendeknya, karena dia tidak menyenangkan hatiku. Ah, jelaslah sekarang. Yang ku namakan cinta itu pada hakikatnya hanyalah nafsu keinginanku untuk senang saja. Dan orang yang ku cinta itu ku jadikan alat untuk mencapai kesenangan itu. Maka kalau alat itu tidak berhasil memberi kesenangan kepada aku, aku lalu membencinya, dan tentu aku akan mencari alat lain. Tidak ada pula bedanya dengan kata cinta yang kita tujukan kepada anak kita, kepada sahabat kita, kepada apa saja yang kita cinta. Semua itu kita cinta karena mereka memberi kesenangan kepada kita. Karena cinta kita didasarkan atas kesenangan yang kita dapatkan dari apa yang kita cinta, maka sekali kesenangan itu tidak kita peroleh lagi, sudah pasti cinta itu pun buyar dan lenyap. Karena itu, selama ada si aku yang ingin disenangkan, maka sudah jelas bahwa di situ tidak mungkin ada cinta. Yang ada hanyalah nafsu keinginan untuk memperoleh kesenangan yang diberi etiket cinta. Sudah pasti bahwa cinta macam ini selalu menimbulkan konfil dan kesengsaraan, seperti halnya semua nafsu keinginan. Nafsu keinginan timbul karena adanya si aku yang ingin senang, dan si aku yang ingin senang adalah pikiran yang mengenangkan hal-hal lalu, mengenangkan hal-hal yang menyenangkan dan menyusahkan. Maka muncullah si aku yang ingin mengulang hal-hal yang menyenangkan tadi dan ingin menghindarkan hal-hal yang menyusahkan. Si aku adalah nafsu, si aku adalah pikiran, si aku adalah keinginan, dan si aku adalah cinta yang berdasarkan pamrih kesenangan itu tadi. Perang. Puncak kebuasaan makhluk yang dinamakan manusia. Hal yang paling terkutuk yang dapat dilakukan oleh kita manusia. Peristiwa menyedihkan yang tidak terlepas dari kita semua, dari setiap orang manusia karena perang adalah persoalan kita manusia sehingga tak seorang pun dapat melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini. Semua orang tahu apa yang diakibatkan oleh perang. Kesengsaraan apa, kekejaman bagaimana, penderitaan hebat macam apa yang diakibatkan oleh perang. Namun, sejak ribuan tahun yang lalu, sejak sejarah manusia dikenal, manusia terus-menerus mengulang permainan kotor yang dinamakan perang ini. Manusia melihat akibat yang mengerikan ini, maka manusia melakukan bermacam jalan untuk mencipta perdamaian. Usaha-usaha ke arah perdamaian selalu diusahakan manusia sepanjang masa karena ngeri melihat akibat perbuatan mereka sendiri. Akan tetapi apa hasilnya? Perang masih terus berjalan, berhenti, meletus lagi, berhenti lagi, meletus lagi. Dan usaha damai masih terus juga diakukan, tanpa hasil yang nyata. Mana mungkin ada perdamaian kalau penyebab perang masih terus ada? Dan penyebabnya adalah diri kita sendiri, pada diri setiap orang. Perang hanyalah merupakan kelanjutan dari konflik yang pada diri setiap manusia. Konflik dalam diri mencetus keluar, menjadi konflik antar manusia. Konflik antar manusia ini menyeret orang lain menjadikan konflik antar kelompok, lalu antaras, antar golongan baik agama, politik, kepercayaan dan lain-lain yang menjadi membesar lagi, menjadi konflik antar bangsa, antar negara dan sebagainya. Perang terjadi karena masing-masing merasa benar, dan kebenaran yang diperebutkan sudah pasti adalah kebenaran yang didasarkan atas kesenangan. Kesenangan untukku, untuk negaraku, untuk bangsaku. Kesenanganku diganggu, maka terjadilah permusuhan, masing-masing yang merasa kesenangannya terganggu itu merasa diri masing-masing benar pula. Setelah meletus perang yang timbul dari memperebutkan kebenaran masing-masing, maka banyak faktor menyelinap di dalamnya. Dendam, iri, benci, dan sebagainya yang mendorong kepada kita untuk ingin menang, ingin mengalahkan musuh sebagai pemuasan rasa dendam dan benci. Tidakkah perang antar bangsa itu sama saja dengan perang yang ada pada diri kita masing-masing sebagai perorangan? Kita masing-masing pun mengejar kesenangan, ingin enak sendiri, ingin senang sendiri, maka kalau ada yang menghalangi kesenangan kita, maka kita lalu marah dan benci. Akibat perang memang mengerikan. Ketika Sulastri melakukan perjalanan dari Turan ke Timur, Kelumajang, maka nampaklah olehnya akibat perang itu. Akibat dari penyerbuan bala tentara Mojopahit Kelumajang. Di sepanjang perjalanan itu dia melihat rakyat di dusun-dusun menderita dilanda oleh perang. Terjadilah perbuatan-perbuatan biadab. Perampokan harta benda, perkosaan terhadap wanita-wanita, pembunuhan-pembunuhan. Mengerikan. Ah, betapa mengerikan semua itu. Dan kalau kita mau jujur, membuka matuk kepada diri sendiri, apakah bedanya semua itu dengan kita? Dalam pikiran kita terdapat hal-hal yang jahat dan keji seperti semua itu. Betapa kita mengejar-ngejar harta benda, haos akan harta benda sehingga di dalam batin kita ini sudah menjadi perampok besar yang ingin menguasai seluruh harta benda sebanyaknya tanpa memperdulikan orang lain kelaparan dan miskin. Apa bedanya kita dengan para perampok itu? Dan betapa kita menjadi hamba dari nafsu berahi kita, membayangkan wanita-wanita cantik, betapa matuk kita menelan wanita-wanita cantik dan kita juga pemerkosa-pemerkosa dalam pikiran. Betapa kita ini membenci kepada siapa saja yang merugikan kita, merugikan lahir batin, membenci kepada siapa saja yang menghalangi kesenangan kita, betapa kita sudah menjadi pembunuh-pembunuh dalam batin. Semua kekejian yang mengotori dan membebani batin kita itu tercetus keluar menjadi perbuatan-perbuatan di waktu ada perang karena perang membuka kesempatan untuk pelaksanaan semua beban pikiran itu. Betapa kita tiada bedanya dengan mereka. Dapatkah kita berubah? Tanpa adanya perubahan pada diri kita, mana mungkin ada perubahan pada bangsa dan dunia? Karena tanpa kita tidak akan ada bangsa, tanpa kita tidak akan ada kemanusiaan di dunia ini. Pada waktu Sulastri tiba di perbatasan kota Kadipatan Lumajang, tempat itu sudah terkepung oleh pasukan-pasukan Mojopahit, sudah mengalami gempuran-gempuran hebat. Perang telah terjadi dan pihak Lumajang masih mempertahankan Lumajang dengan mati-matian. Akan tetapi seluruh dusun di sekitar Lumajang sudah menjadi korban, hampir setiap hari, setiap malam terjadi hal-hal yang menjijikan dan mengerikan. Para prajurit Mojopahit adalah terkenal sebagai prajurit-prajurit gemblengan lahir batin. Prajurit-prajurit yang segagah ini hanya mempunyai satu tekat, yaitu membela pasukannya sampai mati. Prajurit-prajurit seperti ini tentu saja tidak mau melakukan hal-hal yang tidak patut seperti merampok, memperkosa, membunuh secara sewenang-wenang tanpa sebab. Prajurit-prajurit juga manusia dan mereka yang baik seperti ini sungguh amat patut disayangkan bahwa mereka hanya menjadi alat-alat untuk memperebutkan kebenaran yang tidak benar sehingga nyawa mereka dikorbankan secara sia-sia belaka. Akan tetapi, di antara anak buah pasukan, ada pula prajurit-prajurit gadungan yang tidak mementingkan pembelaan terhadap pasukannya, melainkan mementingkan kesenangan diri sendiri belaka. Orang-orang yang hanya berpakaian prajurit namun sebenarnya adalah orang-orang tersesat yang jahat inilah yang berpesta pora setiap kali terjadi perang karena terbuka kesempatan selebarnya bagi mereka untuk memuaskan nafsu-nafsu mereka. Mereka merampok sesuka hati, memperkosa sepuasnya dan membunuh orang senaknya. Apalagi pasukan yang dipimpin oleh Warak Jingo dan Sarpo Kencono. Dua orang pembantu Kidurga Kelana ini memang dahulunya adalah perampok-perampok yang kejam. Kini setelah mereka memperoleh kedudukan yang agak tinggi, menjadi perwira-perwira yang diperbantukan dan memimpin. Pasukan kecil, tentu saja melihat kesempatan yang terbuka lebar mereka lalu berpesta pora mengumpulkan harta dan menculik wanita-wanita muda yang cantik untuk mereka permainkan bersama pasukan kecil mereka. Apalagi di waktu malam di waktu pasukan diberi kesempatan beristirahat setelah penyerbuan-penyerbuan Kelumajang, kesempatan ini mereka pergunakan untuk memuaskan nafsu-nafsu mereka. Malam hari itu tidak begitu gelap karena bulan sepotong muncul di angkasa. Namun, kalau biasanya di waktu malam terang bulan suasana menjadi teduh gembira, malam itu terasa dingin menyeramkan bagi para penghuni dusun-dusun di sekeliling Kelumajang yang telah dihantui oleh perang sejak beberapa hari yang lalu. Berbagai macam penderitaan mereka alami, penderitaan lahir dan batin akibat perbuatan orang-orang jahat yang menyelundup ke dalam pasukan-pasukan itu. Di dalam sebuah hutan kecil yang sunyi sebelah selatan Lumajang, malam itu nampak beberapa orang yang kelihatan sibuk, sungguh pun pada malam hari itu perang dihentikan untuk sementara seperti pada malam-malam yang lalu. Di antara kesibukan mereka kadang-kadang terdengar isak tangis wanita. Mereka itu adalah anak buah dari Warak Jingo dan Sarpo Kencono yang mempergunakan hutan itu sebagai tempat mereka berkumpul dan menyimpan harta rampokan mereka. Para anak buah itu mengumpulkan harta rampokan dari pelbagai dusun di sekitar itu dan membawanya ke dalam hutan di mana Warak Jingo dan Sarpo Kencono sudah menanti, dan di antara harta rampokan itu terdapat pula beberapa orang tangkapan, ada dua orang laki-laki setengah tua yang mereka seret ke tempat itu dan terdapat pula belasan orang gadis muda yang menangis ketakutan ketika digiring ke dalam hutan itu secara kasar oleh para prajurit yang menjadi anak buah dua orang perampok itu. Sarpo Kencono dan Warak Jingo duduk di atas bangku kasar dalam sebuah pondok darurat yang mereka buat sebagai tempat penyimpanan harta rampokan. Mereka berdua tertawa girang ketika melihat gadis-gadis yang diseret masuk dan dihadapkan kepada mereka, akan tetapi mereka memandang dengan sikap keren kepada dua orang laki-laki setengah tua yang ikut pula diseret masuk. Hem, untuk apa kalian menangkap monyet-monyet tua ini? Kenapa tidak cepat dibunuh saja mereka Sarpo Kencono yang bermata lebar itu bertanya, matanya melotot bengis. Dua orang laki-laki setengah tua itu menjadi ketakutan mendengar ini dan mereka menyembahnya mbah minta ampun. Anak buah Warak Jingo dan Sarpo Kencono memberitahu kepada dua orang kepala mereka itu bahwa seorang di antara mereka adalah hartawan dusun yang menyembunyikan simpanan hartanya, sedangkan orang kedua telah menyembunyikan anak gadisnya yang menjadi kembang dusun. Mendengar ini, Warak Jingo mengerutkan alisnya. Kenapa repot-repot? Telanjangi mereka dan hajar punggung mereka dengan cambukan, cabik-cabik kulitnya kalau mereka tidak mau mengaku. Sambil tertawa-tawa para anak buah itu lalu merobek baju dua orang laki-laki setengah tua itu dan terdengarlah suara pecut meledak-ledak ketika mereka menyiksa dua orang laki-laki itu. Para gadis yang hadir di situ hanya dapat memandang lalu menyembunyikan muka mereka sambil menangis. Siksaan hebat yang diderita oleh kedua orang itu membuat mereka tidak kuat bertahan dan akhirnya mereka berdua mengaku. Harta itu, saya sembunyikan, di tepi sungai, di bawah pohon asem, kata si hartawan. Mereka, mereka, menyamar sebagai pria dan sembunyi di rumah bibi mereka, kata ayah yang mempunyai dua orang anak perempuan yang terkenal sebagai kembang dusun. Hahaha Warak Jingo tertawa girang. Buktikan omongan mereka dan seret mereka keluar. Cepat bawa dua orang darah itu ke sini. Dua orang laki-laki itu diseret keluar dalam keadaan setengah pingsan. Dua orang kepala perampok yang kini menjadi perwira-perwira mojo pahit itu lalu meneliti para gadis yang diculik, akan tetapi mereka merasa kecewa karena gadis-gadis itu adalah gadis-gadis dusun yang berkulit kasar dan hitam, tidak menarik bagi mereka. Akan tetapi, Warak Jingo adalah seorang yang khas akan wanita, maka dia memilih seorang di antara mereka yang termuda, menarik tangan gadis itu dan merangkulnya. Gadis itu menjerit ketakutan ketika muka penuh cambang bauk itu mencium pipinya. Warak Jingo tertawa lalu bertanya kepada kawannya, Adi Sarpo, engkau memilih yang mana? Sarpo Kencono sedang asyik memeriksa barang-barang rampokan. Dia menoleh dan tertawa. Ah, silakan kau pilih dua orang untukmu, Kakang, aku akan melihat-lihat ini saja, lebih menyenangkan daripada bocah-bocah dusun itu. Warak Jingo lalu menoleh kepada belasan orang anak buahnya. Bawa mereka keluar dan bagi rata antara kalian anak buah mereka itu tertawa girang dan segera terdengar sorak-sorai mereka disusul jerit tangis wanita-wanita yang mereka seret keluar dan menjadi korban kebuasan mereka. Di dalam pondok itu sendiri, warak Jingo masih memangku, merangkul dan mencium gadis dusun yang menggigil ketakutan dan menangis dengan rintihan memilukan. Tak lama kemudian, muncul dua orang anak buah mereka, masing-masing menyeret seorang gadis yang cukup manis dan cantik, sedangkan dua orang anak buah lain memanggul sebuah peti. Itulah hasil penyiksaan terhadap dua orang laki-laki tadi. Dua orang gadis itu adalah dua orang kakak beradik yang menjadi kembang dusun, sedangkan peti itu adalah harta yang disembunyikan oleh hartawan tadi. Dua orang laki-laki itu setelah mengaku dan ternyata bahwa pengakuan mereka benar, telah dibunuh oleh para perampok ganas itu. Warak Jingo dan Sarpo Kencono Girang bukan main setelah membuka peti melihat banyak barang dari emas dan memang cukup berharga. Dan melihat dua orang gadis cantik itu, Warak Jingo mendorong gadis yang dipangkunya ke arah anak buahnya. Nah, ambil dia ini dan dia sudah menangkap tangan seorang di antara dua orang gadis manis itu yang menjeret kesakitan dan juga ketakutan. Kini Sarpo Kencono tidak menolak setelah melihat gadis kedua yang cukup manis. Akan tetapi pada saat itu, ketika empat orang anak buah itu menyeret gadis yang didorong oleh Warak Jingo itu keluar pondok, mereka disambut oleh tendangan dan pukulan seorang pemuda tampan. Serangan pemuda itu hebat sekali, pukulannya membuat seorang anak buah perampok roboh tak dapat bangun kembali dan dua orang kedua yang kena ditendang dadanya, juga roboh dengan tulang iga patah. Pemuda ini bukan lain adalah Joko Handoko. Mendengar teriakan-teriakan anak buahnya, Warak Jingo dan Sarpo Kencono terkejut, cepat mereka melepaskan gadis yang mereka geluti itu dan mereka berdua lari keluar. Marahlah dua orang ini melihat betapa seorang pemuda tampan sedang mengamuk dan dikeroyok oleh enam orang anak buah mereka yang sudah datang ke tempat itu tertarik oleh teriakan-teriakan kawan-kawan mereka. Joko Handoko dikeroyok, akan tetapi dia mengamuk terus, sungguhpun gerakannya tidak leluasa karena paha pemuda ini sudah terluka. Pemuda ini telah beberapa kali mencoba untuk menembus kepungan dan memasuki lumajang, akan tetapi usahanya gagal bahkan siang tadi diak ketawan dan dikeroyok. Dan akhirnya dia dapat melarikan diri akan tetapi pahannya telah terluka oleh bacokan golok. Dia dapat menyembunyikan diri di dalam dusun tak berjauhan dari situ. Tadi, ketika dia sedang merawat luka di pahannya sambil bersembunyi di belakang pondok seorang petani, dia mendengar ribut-ribut dan jerit dua orang wanita. Biarpun dia sendiri terluka, namun mendengar suara jerit wanita itu, Joko Handoko tidak dapat menahan hatinya dan dengan keris di tangan dia sudah keluar dari tempat sembunyinya dan bertanya kepada janda pemilik pondok apa yang telah terjadi. Sambil menangis janda itu mengatakan bahwa dua orang gadis keponakannya yang bersembunyi di dalam kamarnya telah dilarikan oleh prajurit-prajurit Mojo Pahit ke dalam hutan. Mendengar ini, Joko Handoko lalu melakukan pengejaran sampai ke pondok dalam hutan itu dan karena tidak dapat menahan kemarahannya, dia lalu menerjang para prajurit yang sedang keluar dari pondok menyeret seorang gadis itu. Menghadapi pengeroyokan itu, repat juga lah Joko Handoko. Warak Jingo dan Sarpo Kencono adalah dua orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Melawan seorang di antara mereka saja dia tidak akan menang, apalagi kini dia yang sudah terluka pahanya dikeroyok oleh belasan orang anak buah mereka dan dua orang kakek raksasa itu sendiri hanya mempermainkan dia. Kalau dikehendaki oleh mereka berdua, tentu dengan mudah saja Joko Handoko dapat dirobohkan. Hahaha, Adi Sarpo, jangan kita bunuh dia. Bukankah dia ini putra si progodik doyo yang memerontak itu dan pernah menjadi senopati lumajang yang menjaga benteng ganding kata Warak Jingo sambil tertawa-tawa. Benar, benar, dan kabarnya dia mempunyai adik kandung yang cantik sekali. Heh, pemberontak hina, lebih baik kau menyerah saja Warak Jingo berkata lagi. Joko Handoko tidak menjawab, melainkan menyerang makin hebat dan agaknya dia sudah mengambil keputusan untuk melawan sampai mati, karena melarikan diri pun tidak akan ada gunanya. Dengan pahanya yang terluka, tentu dia tidak akan dapat lari jauh. Kerisnya menyambar dan dia sudah berhasil merobohkan seorang prajurit lagi. Akan tetapi pada saat itu, kaki kanan Warak Jingo juga telah menendangnya, mengenai pinggang dan tubuh Joko Handoko terguling. Dua orang prajurit menubruk untuk menangkapnya, akan tetapi tiba-tiba tubuh mereka sendiri yang terlempar dan tak dapat bangun kembali. Kiranya mereka itu telah kena ditampar oleh seorang yang baru muncul, yang gerakannya tangkas seperti seekor harimau menubruk. Kalau Warak Jingo dan Sarpo Kencono terkejut menyaksikan sepak terjang orang yang baru datang ini, adalah Joko Handoko yang menjadi girang sekali, akan tetapi juga khawatir ketika melihat yang muncul adalah istrinya yang beberapa hari yang lalu masih lemah dan sakit. Dia jeng. Kau tidak apa-apa, kakang mas? Joko Handoko sudah meloncat bangun. Kini di dalam cuaca yang remang-remang itu, Sarpo Kencono dan Warak Jingo dapat mengenal Sulastri maka keduanya berseru heran dan juga girang. Ah, kiranya dia. Bagus, hayo kita tangkap dua orang met-met selumajang ini hidup-hidup. Mereka merupakan tawanan-tawanan yang amat berharga. Seng Resi tentu akan girang sekali kalau kita bawa mereka ini menghadap sebagai tawanan kata Warak Jingo dan bersama Sarpo Kencono dia sudah menubruk maju dan menyerang Sulastri, sedangkan anak buah mereka telah mengepung dan menyerang Joko Handoko. Melihat gerakan suaminya kaku dan kakinya agak terpincang, Sulastri merasa khawatir sekali. Kau terluka, kakang mas tanyanya sambil mengelak dari tubrukan Warak Jingo, kemudian membalas dengan tamparan tangan kirinya yang juga dapat dihindarkan oleh lawan. Tidak apa-apa, dia jeng, cuma luka sedikit di paha, kata Joko Handoko, akan tetapi ketika dia menangkis tusukan tombak dengan kerisnya, dia terhuyung. Luka di pahanya bukan hanya luka sedikit, melainkan luka yang cukup parah dan luka yang baru itu kini pecah lagi dan mengeluarkan banyak darah karena dipakai bertempur. Untung dia masih sempat menggulingkan dirinya ketika tombak kedua melayang dan ketika dia berusaha meloncat bangun, dia terhuyung lagi. Kau, kau luka parah Sulastri kaget bukan main akan tetapi dia sendiri kini menghadapi pengeroyokan Warak Jingo dan Sarpo Kencono yang amat dikendanya sehingga dia tidak berhasil mendekati Joko Handoko yang makin payah menghadapi pengeroyokan prajurit itu. Sulastri yang merasa amat khawatir melihat keadaan suaminya, kini menjadi marah bukan main. Keparat Jahanam Aku akan bunuh kalian semua bentaknya dan gerakannya menjadi dasyat sekali sehingga dua orang pengeroyoknya terpaksa mundur karena dari kedua tangan darah perkasa itu menyambar hawa maut yang mengerikan. Dua orang kakek raksasa ini sudah tahu akan kehebatan gadis dari puncak bromo ini, maka mereka pun bertempur dengan hati-hati sekali. Pertandingan itu ramai bukan main, seru dan mati-matian karena Sulastri tentu saja ingin lekas-lekas dapat menolong suaminya yang makin payah. Beberapa kali Joko Handoko roboh, akan tetapi setiap kali ditubruk dan akan diringkus, dia dapat meronta dan melepaskan diri lalu mengamuk terus pantang menyerah. Selagi Sulastri bingung karena tidak dapat menolong suaminya dan dua orang raksasa yang mengeroyoknya itu benar-benar tangguh, tiba-tiba muncul seorang kakek lain yang mengejutkan hati Sulastri. Kakek yang muncul ini bertubuh tinggi besar, membawa sebatang tongkat tular hitam dan kakek ini bukan lain adalah Ki Durga Kelana, kakek cabul yang pernah menyamar sebagai wanita mengelabungi dan menyesatkan orang-orang dusun dengan penyembahan Seng Batari Durga itu. Malam itu, Ki Durga Kelana mengunjungi dua orang pembantunya tentu saja dengan harapan untuk memperoleh bagian dari keuntungan yang didapatkan oleh dua orang pembantunya itu. Ketika melihat ribut-ribut dan mendekat lalu mengenal Sulastri, dia terkejut. Akan tetapi melihat Sulastri terdesak dan Joko Handoko juga sudah hampir tertawan, dia tertawa mengejek. Hehehe, kuda bertina ini makin liar saja. Betapa akan senangnya menjinakan kuda bertina liar ini. Adi Warak dan Adi Sarpo, lihat aku menaklukannya. Setelah berkata demikian, Ki Durga Kelana melontarkan tongkat hitamnya ke udara. Tongkat itu melayang dan tiba-tiba Sulastri melihat betapa tongkat hitam itu berubah menjadi seekor naga hitam yang dasyat, dengan matanya berkilauan dan mulutnya terngangam menyemburkan api kepadanya, menubruk secara dasyat dan mengerikan sekali. Akan tetapi, Sulastri adalah darah perkasa gemblengan seorang sakti di puncak Bromo, dan dia tahu siapa adanya Ki Durga Kelana ini. Dia tahu bahwa kakek ini selain dikdaya juga pandai ilmu sihir, maka taulah dia bahwa naga hitam itu adalah hasil permainan sihir kakek itu. Maka dia lalu mengerahkan seluruh tenaga batinnya, menahan nafas dan ketika naga itu menyambar, dia mengeluarkan pekek dasyat. Hai ih samlil melengking nyaring, Sulastri menghantam ke arah naga hitam itu dengan pengerahan. Penaga dan Aji Hastonogo. Duk tongkat hitam itu terlempar ke atas tanah dan naga hitam itu pun lenyap. Melihat betapa ilmu sihirnya dipunahkan orang, Ki Durga Kelana marah sekali. Dia menyambar tongkatnya yang terlempar itu lalu memutar tongkatnya dan maju ke depan, ikut mengeroyok Sulastri yang tentu saja menjadi makin repot. Menghadapi pengeroyokan Warak Junggo dan Sarpo Kencono saja sudah amat berat, apalagi kini ditambah dengan Ki Durga Kelana yang lebih tangguh daripada dua orang kakek raksasa itu. Ketika melihat keadaan Joko Handoko dan Sulastri sudah amat repot dan berbahaya sekali, tiba-tiba Sulastri meloncat ke belakang, berjungkir balik dan tahu-tahu dia telah berada di dekat suaminya, lalu dia berdiri saling mengadu punggung dengan suaminya, berbisik lirih, Kakang Mas, jangan khawatir, kita mati bersama, dia jeng, larilah selagi ada kesempatan. Tidak, lebih baik mati bersamamu, Kakang Mas. Ucapan Sulastri ini mendatangkan perasaan girang yang amat besar dalam hati Joko Handoko sehingga dia seolah-olah memperoleh tenaga baru. Dia membentak keras dan kembali kerisnya menghunjam dan merobohkan seorang prajurit. Akan tetapi, dua pukulannya yang keras dari samping membuat dia terhuyung dan hampir roboh. Kakang Mas Sulastri akan menolong akan tetapi sinar hitam menyambar ke arah kepalanya. Itulah tongkat tular dari Kidurga Kelana yang tak berboleh dipandang ringan, maka terpaksa dia mengelak dan menghadapi lawan tangguh ini dan dia sudah dikurung lagi oleh tiga orang kakek itu. Pada saat itu, nampak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu empat orang prajurit yang sudah menubruk tubuh Joko Handoko, mencelat ke kanan-kiri dan di situ telah berdiri Sutejo. Kakang Tejo Sulastri berseru girang bukan main. Tenanglah, dan hati-hati menghadapi lawan-lawanmu Tejo berkata dan dia sudah melindungi tubuh Joko Handoko yang ternyata telah roboh pingsan. Kini Sulastri dan Sutejo mengamuk, menandingi tiga orang kakek raksasa yang dibantu oleh anak buah mereka yang kini tinggal delapan orang itu. Sutejo kini menghadapi Kidurga Kelana, sedangkan Sulastri yang marah melihat suaminya roboh tak bergerak, menerjang dua orang kakek raksasa lainnya dengan sambaran keris dan pukulan tangan kirinya yang ampuh. Munculnya Sutejo amat mengejutkan tiga orang kakek itu. Mereka sudah mengenal Sutejo dan tahu akan kesaktian pemuda ini. Sutejo, apakah kau hendak memberontak terhadap Mojopahit bentak Kidurga Kelana sambil memutar tongkatnya? Hem, manusia susat, jangan bawa-bawa nama Mojopahit dalam kejahatanmu. Jawab Sutejo dan dia sudah menyambut serangan Kidurga Kelana dengan kedua tangan kosong. Pertempuran berjalan makin hebat. Gerakan Sutejo dan Sulastri demikian cepat dan kuatnya sehingga kini tidak ada lagi prajurit yang berani maju, hanya menonton pertempuran antara kedua orang muda perkasa melawan tiga orang kakek raksasa itu. Kalau Sutejo bertempur dengan tenang dan hanya mengimbangi terjangan-terjangan Kidurga Kelana, tidak demikian dengan Sulastri. Wanita ini merasa khawatir sekali melihat suaminya yang menggeletak seperti telah tak berfernyawa lagi, maka saking sedihnya dia menjadi marah bukan main dan sepak terjangnya, tidak mungkinlah untuk menangkapnya hidup-hidup, seperti orang harus menangkap hidup-hidup seekor harimau yang buas saja. Bagaimana kah Sutejo dapat muncul demikian kebetulan? Pemuda ini tadinya pergi ke Mojopahit untuk menjumpai Mbak Kayunya, yaitu Lestari. Akan tetapi betapa kaget dan duka hatinya ketika dia mendengar berita tentang Mbak Kayunya yang telah mati membunuh diri bersama seorang kekasihnya. Diam-diam dia merasa kasihan sekali kepada Mbak Kayunya yang diracuni dendam sehingga akhirnya menuruti hati penuh dendam berubah menjadi orang yang kejam sekali dan akhirnya ketika menemui cintanya, harus menebus semua itu dengan nyawanya. Ketika Sutejo yang hendak pergi ke Gunung Kawi menyusul gurunya itu mendengar bahwa Lumajang diserbu oleh pasukan Mojopahit, dia segera menuju ke Lumajang. Sama sekali bukan untuk membantu perang, baik membantu Mojopahit maupun Lumajang, melainkan karena dia teringat kepada Sulastri dan ingin menyelamatkan wanita yang dicintanya itu. Akan tetapi ketika melihat Lumajang dikepung, dia menjadi bingung dan akhirnya dalam usahanya memasuki Lumajang dan mencari tempat yang agak lemah penjagaannya, dia melihat Sulastri dan Joko Handoko dikeroyok dan cepat membantu mereka. Sepak terjang Sulastri yang dasyat itu membingungkan Warak Junggo dan Sarpo Kencono, juga membuat mereka penasaran sekali. Mereka adalah jagoan-jagoan yang didaya dan jarang ada lawan yang mampu menandingi mereka, akan tetapi sekarang, mengeroyok seorang wanita muda saja mereka tidak mampu menang. Karena penasaran dan marah, tiba-tiba Warak Junggo mengeluarkan gerengan dasyat dan dengan sikap buas dia menubruk ke depan, seperti seekor beruang menyerang, tangan kirinya membentuk cengkeraman ke arah kepala Sulastri, sedangkan golok di tangan kanannya yang sudah dicabut untuk menghadapi lawan yang tangguh itu kini membaco ke arah pinggang Sulastri. Pada saat yang sama pula, Sarpo Kencono juga menusukan kerisnya ke arah perut gadis itu dan tangan kirinya mencengkeram ke arah dada. Melihat serangan yang amat hebat ini, Sulastri mengeluarkan teriakan melengking nyaring, tubuhnya mencelat ke atas karena dia sudah menggunakan ajinya Turongo Bayu Dan ketika kedua lawannya itu tercengang melihat serangan mereka luput dan tubuh darah itu melayang ke belakang dan ke atas, tiba-tiba saja Sulastri mengayun tangan kanannya yang memegang keris, menyambitkan kerisnya ke arah Sarpo Kencono. Malam itu biarpun ada bulan, akan tetapi bulan hanya sepotong dan tempat itu agak gelap oleh bayang-bayang pohon, sedangkan sambitan keris ini dilakukan secara mendadak dan sama sekali tidak terduga-duga. Krep, aduh Sarpo Kencono menjerit dan tangan kanannya mencengkeram ke arah lehernya di mana keris yang disambitkan oleh Sulastri tadi menancap sampai ke gagang sehingga ujung keris menembus leher itu. Dia terhuyung lalu roboh menelungkup, tewas seketika. Bukan main kagetnya hati Warak Jingo melihat kawannya roboh dengan tiba-tiba itu dan pada saat itu, tubuh Sulastri dari atas sudah menyambar turun ke arahnya. Cepat Warak Jingo lalu menyambutnya dengan bacokan goloknya, akan tetapi Sulastri yang sudah marah sekali itu tidak mengelak, sebaliknya dia malah menerima sambaran golok itu dengan tangkisan lengan kirinya, sedangkan tangan kanannya menampar ke arah kepala lawan. Warak Jingo girang sekali melihat wanita itu menangkis golok pusakanya dengan lengan kiri karena dia merasa yakin bahwa lengan wanita itu tentu akan terbabat buntung. Senjata pusaka yang kuat saja akan patah bertemu goloknya, apalagi lengan halus seorang wanita. Duh! Plak! Aunggah Warak Jingo terkejut setengah mati ketika merasa betapa goloknya bertemu. Dengan lengan yang kerasnya melebih baja murni. Dan pada saat itu, tamparan tangan Sulastri telah menyambar ke arah kepalanya. Untung dia masih mengelak dan menjatuhkan diri ke belakang sehingga tamparan itu mengenai pundaknya, akan tetapi cukup hebat untuk membuat dia terhuyung ke belakang. Dan Sulastri yang penasaran itu seperti seekor haria mauhas darah sudah menubruk maju. Warak Jingo masih berusaha menyambut serangan itu dengan tusukan golok dan hantaman tangan kiri. Namun Sulastri benar-benar sudah nekat. Dengan mengandalkan ilmu kekebalannya teranggiling Wesi, dia tidak menangkis maupun mengelak sehingga tusukan golok itu mengenai perutnya. Sedangkan hantaman lawan mengenai lehernya, akan tetapi aji kekebalannya melindungi tubuhnya. Andai kata Warak Jingo tidak sekaget itu melihat lawannya menerima serangannya dengan tubuh, agaknya aji kekebalan dari Sulastri belum tentu cukup kuat untuk menandingi kekuatan Warak Jingo. Akan tetapi kakek ini terlalu heran dan kaget maka tenaganya tidak sepenuhnya dan pada saat itu kedua tangan Sulastri sudah menyambar dari kanan kiri tepat mengenai kedua pelipis kepala Warak Jingo. Rak Warak Jingo terguling roboh dan tewas seketika tanpa sempat mengeluh. Kalau tadi ilmu kekebalan Sulastri tidak kuat menerima serangan lawan, biarpun andai kata Sulastri tewas oleh serangan itu, agaknya Warak Jingo juga tidak akan dapat terbebas dari pukulan khas Tonogo yang ampuh itu dan tentu mereka akan mati sampil. Akan tetapi karena kakek itu terkejut dan terheran, maka aji kekebalan terenggiling wasi cukup kuat untuk melindungi tubuh Sulastri. Sulastri menjadi makin beringas, seperti harimau kelaparan mencium darah segar. Dia cepat mencabut kerisnya dari leher Sarpo Kencono dan kini dia menubruk ke arah Ki Durga Kelana dengan dasyat. Ki Durga Kelana sedang sibuk melawan Sutejo yang amat tangguh itu. Dia sudah merasa repot menghadapi pemuda itu dan dia sudah merasa gentar melihat robohnya dua orang pembantunya, maka kini ketika Sulastri secara tiba-tiba menerjangnya, dia makin gugup sehingga ketika tongkatnya menyambar, lengan kanannya kena dipukul oleh tangan Sutejo yang terbuka. Des tongkat tular hitam itu terlepas dari pegangannya dan pada saat itu Sulastri sudah datang menubruk. Ki Durga Kelana terkejut bukan main, berusaha meloncat akan tetapi gerakannya jauh kalah cepat oleh gerakan Sulastri yang menubruk seperti seekor harimau itu. Krep-krep kerot tiga kali keris di tangan Sulastri menikami perut dan dada kakek raksasa itu. Kakek itu mengeluarkan suara gerangan menyeramkan dan kedua tangannya masih berusaha mencekik leher Sulastri, akan tetapi dengan gesit darah itu menendang sehingga perut lawan kena tendang dan terjengkanglah tubuh kakek raksasa itu, berkelojotan di atas tanah dalam genangan darahnya sendiri. Sementara itu, Sutejo mengerutkan alisnya dan cepat melompat ke dekat Joko Handoko. Hatinya lega melihat bahwa pemuda itu tidak tewas, hanya pingsan saja. Ketika dia mengangkat muka memandang, dia melihat betapa Sulastri yang baru saja menewaskan tiga orang kakek sakti itu, masih mengamuk dengan buasnya. Adi Bromo Admojo bentaknya nyaring. Mendengar Sutejo menyebutnya seperti itu, Sulastri terkejut dan menghentikan amukannya, membalikan tubuh memandang ke arah Sutejo. Sejenak mereka saling pandang di bawah sinar bulan yang remang-remang. Adi Bromo, engkau ternyata masih belum meninggalkan sifatmu yang keras dan ganas. Kuharap engkau insyaf dan menjauhkan diri dari segala kekerasan yang tidak artinya ini tiba-tiba Sulastri merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya terhadap Sutejo. Nampak jelas olehnya betapa antara dia dan Sutejo tidak akan ada kecocokan. Sutejo memang baik sekali, gagah perkasa dan sakti mandraguna. Akan tetapi dia melihat kelemahan dalam diri orang muda ini. Berbeda dengan Joko Handoko, teringat akan suaminya, tiba-tiba dia mengeluh dan cepat dia memandang ke arah tubuh yang memujur itu. Naik sedu sedan dari tenggorokannya dan dia segera menubruk ke arah tubuh itu sambil menangis. Melihat ini, diam-diam Sutejo tersenyum. Dia seperti melihat cahaya terang dalam sikap Sulastri terhadap Joko Handoko ini. Dia tidak tewas, sudah kuperiksa, hanya pingsan dan tidak terbahaya. Akan tetapi kita harus cepat membawanya pergi dari sini sebelum pasukan musuh datang kata Sutejo. Sulastri tidak menjawab, hanya cepat dia memondong tubuh suaminya. Sutejo lalu bergerak di depan, merobohkan setiap orang para jurid lawan yang berani menghadang sehingga para para jurid itu menjadi gentar dan akhirnya dengan mudah mereka dapat lolos dari kepungan dan meninggalkan hutan itu. Setelah mereka berada jauh dari musuh dan melihat bahwa Joko Handoko benar hanya pingsan saking lelah dan karena luka-lukanya, Sulastri menurunkan tubuh suaminya di dalam sebuah gubuk di tengah sawah yang sunyi, kemudian dia membalik menghadapi Sutejo. Sampai beberapa lamanya kedua orang ini hanya berdiri di dekat gubuk suah itu, saling pandang dan saling berhadapan, tanpa kata-kata. Akhirnya terdengar Sutejo menarik napas panjang dan terdengar dia berkata lirih, dia jeng Sulastri, rawatlah suamimu baik-baik, dan sadarlah engkau betapa kakang Mas Joko Handoko adalah seorang suami yang teramat baik, seorang pria yang amat mencintaimu. Dia dan Mendiang Roro Kartiko, adiknya itu, telah berbuat banyak terhadap kita. Oleh karena itu, tidak semestinya kalau engkau melupakan budinya itu, dia jeng. Akan tetapi, aku tidak memujuk apa-apa, tidak memaksamu. Aku tetap berada di Gunung Kaui, tidak mengharapkan kedatanganmu, dia jeng, akan tetapi engkau tahu bahwa aku tidak akan pernah menolak kalau engkau datang. Nah, selamat tinggal. Sulastri merasa heran sekali mengapa hatinya ringan saja melepas Sutejo pergi. Bahkan dia dapat berkata, selamat jalan, kakang Sutejo. Setelah bayangan Sutejo lenyap, dia lalu mulai merawat suaminya. Sedikitpun dia tidak ingat lagi kepada Sutejo. Setelah melihat suaminya sadar sebentar, mengeluh dalam keadaan tidak sadar kemudian tertidur, Sulastri menjaga dan melamun. Kini mengertilah dia. Insyaaflah dia bahwa dia dan Sutejo sama-sama keras hati. Dan dia kini baru sadar pula bahwa diam-diam, entah sejak kapan, dia telah jatuh cinta kepada suaminya sendiri. Dia sebenarnya mencintai Joko Handoko. Hanya ingatannya saja yang mengganggunya, ketinggian hatinya yang tanpa disadarinya mengingatkan dia bahwa Joko Handoko adalah anak orang jahat. Maka dia lebih condong kepada Sutejo. Dan dia pun tidak tahu betul mengapa terjadi hal aneh dalam hatinya, terjadi kerenggangan dan kehampaan hatinya mengenai cinta kasihnya terhadap Sutejo. Apakah hal ini dimulai semenjak dia melihat Sutejo menjadi suami orang lain? Mungkin saja. Betapapun juga, dia merasa girang mendapatkan kenyataan bahwa dia mencintai suaminya. Tanpa disadarinya, melihat wajah suaminya yang tampan. Dalam tidur pulas, meraba paha suaminya yang tadi telah dirawat, dibersihkan lukanya dan dibalutnya, timbul rasa haru di dalam hatinya dan dia merebahkan kepalanya dengan lembut di atas dada Joko Handoko. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sulastri telah memondong tubuh suaminya dan membawanya lari sampai ke Gunung Semeru di mana terdapat sebuah lapangan rumput dekat sebuah sungai kecil yang airnya bening. Tempat ini sunyi sekali dan baik dijadikan tempat persembunyian sementara karena di situ jauh dari dusun-dusun sehingga tidak mungkin pasukan Mojopahit akan sampai ke tempat itu. Ketika dia memondong tubuh Joko Handoko, pemuda ini masih belum sadar benar dan ketika Sulastri merebahkannya di atas rumput dan memeriksanya luka di paha suaminya dengan hati-hati, terdengar Joko Handoko mengeluh lirih. Sulastri cepat mendekati dan merabadahi suaminya yang agak panas. Joko Handoko membuka matanya, memandang ke kanan-kiri, mencari-cari dengan pandang matanya. Mana dia bisiknya? Siapakah yang kau cari, kakang mas dia, di mana di mas Sutejo tadi? Sulastri tersenyum ditahan. Sudah sejak malam tadi dia pergi, kakang mas, lalu dia menceritakan betapa Sutejo datang membantunya sehingga akhirnya dia dapat menewaskan tiga orang kakek raksasa yang tangguh itu, kemudian dengan bantuan Sutejo, dia berhasil membawa Joko Handoko melarikan diri dan melewakan malam di sebuah gubuk sawah. Baru pagi tadi kau ku bawa ke tempat ini, kakang mas, di tempat ini sunyi dan jauh dari pedusunan, tapi, tapi ke mana perginya di mas Sutejo? Kembali Joko Handoko bertanya dengan alis berkerut. Dia? Tentu saja menyusul gurunya di Gunung Kawi, jawab Sulastri. Joko Handoko lalu mencoba untuk bangun dan Sulastri cepat membantunya sehingga diakini di atas tanah bertelamkan rumput hijau tebal. Begitu duduk, nampaklah oleh Joko Handoko betapa indah tempat itu. Rumput menghampar luas seperti permadani hijau yang amat indah, Tidak ada cacatnya seperti rumput yang sering diinjak manusia atau binatang. Air sungai gemeririk berdendang sejuk dan nyaman, airnya jernih sekali sehingga nampak batu dan pasir di bawahnya, dan air bermain-main dengan batu-batu besar yang mandi di tengah sungai. Pagi itu cerah sekali, sinar matahari keemasan membakar seluruh tempat itu dengan cahaya kuning keemasan yang luar biasa indahnya. Di langit yang bersih nampak burung beterbangan dan di pohon-pohon tak jauh dari situ terdengar kicau burung saling bersahutan. Pagi yang indah. Joko Handoko teringat lagi akan Sutejo. Dia jeng, tempat ini memang baik sekali untuk aku beristirahat. Sebaiknya engkau cepat menyusul di mas Sutejo ke kawidan, cukup, kakang mas, jangan lanjutkan lagi. Joko Handoko terkejut sekali. Ketika dia bicara tadi, dia menunduk untuk menyembunyikan perasaannya yang tertekan. Maka kini, mendengar suara istrinya yang menggetar mengandung isak, dia terkejut dan cepat mengangkat muka memandang dan dia terpesona. Pandang matu istrinya itu. Wajah istrinya itu. Senyum penuh keharuan itu. Dan air matu yang bergantung di bulu matu itu. Apa artinya ini semua? Apa? Mengapa dia berbisik bingung? Sulastri mengejapkan matu dan dua tetes air matu jatuh ke sepasang pipnya. Kau diamlah, jangan banyak bicara, kau perlu istirahat dan lukamu perlu dicuci. Tubuhmu agak panas, aku khawatir kau terserang demam karena lukamu, kata Sulastri. Dan dengan cekatan dia lalu berlari ke sungai, mengambil daun lompong yang lebar dan mengambil air jernih dengan daun itu. Kemudian, dengan teliti dan penuh perhatian, dengan sentuhan-sentuhan mesra, dia mencuci luka di paha kaki Joko Handoko. Dicucinya darah di sekitar luka itu sampai bersih dan untung bahwa dia masih membawa obat luka berupa bubukan yang dulu dia dapat dari Kaloka untuk mengobati luka di dadanya. Obat itu masih banyak dan sengaja dibawanya karena obat luka memang perlu bagi seorang yang sedang maju menghadapi perang seperti dia. Kini dia dapat mengobati luka di paha suaminya dan membalutnya dengan robekan kembennya setelah luka itu ditutup dengan sapu tangan yang bersih. Bagaimana rasanya, kakang mas? Nyeri sekalikah tanya Sulastri penuh perhatian setelah selesai merawat luka itu. Kau tunggu di sini dulu, ya? Aku akan mencarikan makanan untukmu. Dia jeng, ah, terima kasih sekali atas segala kebaikanmu ini, dia jeng. Akan tetapi, sungguh aku dapat merawat diri sendiri. Engkau sebaiknya cepat menyusul di Mas Sutejo. Jangan kasihasiakan kesempatan baik ini untuk meraih kebahagiaan hidupmu, dia jeng Sulastri. Ucapan itu keluar dengan suara bersungguh-sungguh. Sulastri menatap wajah suaminya, mukanya menjadi pucat karena tiba-tiba dia memperoleh dugaan bahwa suaminya ini telah menjadi patah hati dan berbalik tidak suka kepadanya. Maka tanpa dapat dicegahnya lagi, dia lalu menangis sesenggukan sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Bukan main kagetnya Joko Handoko melihat keadaan istrinya itu. Dia mengenal Sulastri sebagai seorang wanita. Yang keras hati, yang tidak mudah menangis dan kalau sekali waktu menangis pun tidak pernah sesenggukan dan sesedih ini. Sulastri menangis seperti anak kecil yang putus harapan. Dia jeng. Ada apakah? Mengapa kau, kau berduka seperti ini? Apakah yang terjadi antara engkau dan Dimas Sutejo Joko Handoko menduga bahwa tangis ini pasti disebabkan oleh persoalan antara istrinya dan Sutejo karena kiranya tidak ada persoalan yang dapat membuat Sulastri berduka seperti itu kecuali persoalan yang menyangkut diri pria itu. Ahaha, kakang mas, tidak dapatkah, tidak maukah engkau melupakan kakang Tejo dan tidak menyebut-nyebut namanya lagi? Baiklah kalau engkau menghendaki demikian, dia jeng, aku tidak akan menyebut namanya lagi. Akan tetapi engkau, kenapa menangis? Sulastri mengangkat mukanya dan menurunkan kedua tangannya. Mukanya pucat dan basah air mata, dan kini mata yang basah itu menatap wajah Joko Handoko. Kakang mas, apakah, apakah kau sudah tidak cinta lagi kepadaku? Joko Handoko melongot, penuh keheranan. Demi para dewata yang agung. Mengapa engkau sampai hati pertanyaan seperti itu kepadaku, dia jeng? Aku tidak cinta lagi kepadamu. Ya Tuhan. Masih perlukah aku harus menyatakan itu dengan kata-kata Sulastri mengangguk? Katakanlah. Agar. Aku. Yakin kakang mas. Tapi, tapi, apa gunanya? Hanya akan menyakitkan hati kita berdua, dia jeng. Sudahlah, engkau tahu bahwa aku cinta padamu dengan sepenuh jiwa ragaku, dia jeng Sulastri, dan aku pun tahu bahwa engkau hanya mencinta Dimas Sutejo seorang, kau keliru, kakang mas apa? Apa maksudmu wajah yang berduka itu kini pucat dan matu itu terbelalak menatap wajah Sulastri? Bukan menerasa kasehan wanita itu melihat keadaan pria itu seperti orang yang menggantungkan harapannya pada sehelai rambut. Wajah yang patut dikasihani, patut dicinta. Maksudku, lupakah engkau bahwa aku ini istrimu, kakang mas eh, isteriku? Dan bahwa seorang istri hanya mencinta suaminya seorang? Eh, haha Joko Handoko merasa seperti dalam mimpi, apa maksudmu? Kau, maksudkan bahwa engkau, mencintaiku? Tak mungkin. Mengapa tak mungkin, kakang mas? Kalau engkau mencintaku dengan sepenuh jiwa ragamu, yang sudah kulihat kenyataannya, mengapa aku sebagai seorang istri tidak mungkin membalas cinta kasih seorang suami yang demikian hebat seperti engkau? Tapi, tapi, dia, selama ini aku seperti buta, kakang mas. Sesungguhnya cinta kasihku hanya kepada kau seorang, yaitu kalau, kalau belum terlambat, kalau kasudi memaafkan segala kebodohanku selama ini, naik sedusa dan ditenggorokan Joko Handoko. Sejenak dia hanya terbelalak memandang wajah istrinya, sukar mengeluarkan kata-kata. Matanya basah dan dua titik air matah, tergantung di bulu matanya. Aku, memaafkanmu. Dia jeng. Sulastri istriku sayang dan melupakan luka di. Pahanya, Joko Handoko lalu merangkul dan memeluk, mendekap kepala istrinya itu di dadanya, rat-rat seolah-olah dia khawatir kalau akan kehilangan istrinya, khawatir kalau-kalau semua itu hanya mimpi belaka, seolah-olah dia hendak membenamkan kepala itu dalam-dalam di lubuk hatinya. Kakang mas Sulastri terisak, hatinya penuh keharuan, penuh kebahagiaan. Dia jeng, tidak, tidak sedang mimpikah aku Joko Handoko berbisik, masih pening oleh pesona. Sulastri menggerakkan kepalanya, mengangkat mukanya sehingga mukanya dekat sekali dengan muka Joko Handoko yang menunduk. Sulastri mengangkat lagi mukanya lebih tinggi sehingga hidungnya menyentuh pipi suaminya, bibirnya menyentuh bibir suaminya, lembut dan halus, lalu dia berbisik. Apakah ini mimpi, suamiku? Sulastri Joko Handoko memeluk dan menciumi wajah itu, metu itu, pipi dan bibir itu, berulang-ulang seolah-olah dia masih belum percaya benar. Sulastri terisak dan membalas pencurahan kasih sayang suaminya. Mereka lupa segala galanya. Bergembira seperti sepasang pengantin baru. Sulastri bersikap seperti seekor burung merpati yang malu-malu, kadang-kadang menjauhi, lalu mendekat dan membiarkan dirinya dicumbu, menggoda dan menantang suaminya agar mengejarnya. Tentu saja Joko Handoko tidak dapat mengejar karena berjalan saja dia masih bincang. Mesah sekali kedua orang yang sedang diayun gelombang asmara itu. Dan malamnya, di bawah cahaya bulan yang sejuk, bertilamkan rumput hijau tebal, di alam terbuka, di dekat sungai yang gemericik seperti lagu pengantin, Joko Handoko dan Sulastri saling mencurahkan cinta mereka yang menggelora. Mereka seolah-olah ingin menebus semua penundaan antara mereka selama ini. Perbuatan apapun yang dilakukan orang dengan dasar cinta, termasuk perbuatan dalam hubungan seks, adalah indah dan bersih. Tidak ada pikiran kotor di dalamnya, yang ada hanya pencurahan kemesraan dan kasih sayang antara pria dan wanita yang berpuncak pada hubungan seks yang wajar dan bersih. Akan tetapi, hubungan seks tanpa di dasari cinta kasih, hanya merupakan pengejaran kesenangan belaka, hanya keinginan memuaskan nafsu berahi belaka dan karenanya sudah pasti menimbulkan berbagai macam akibat yang buruk. Dalam pelaksanaan pengejaran itu, terjadilah pelacuran, perjinaan, perkosaan, dan sebagainya dan semua itu pasti mendatangkan rasa takut, konflik batin dan penderitaan. Cinta bukanlah permainan pikiran. Sebaliknya, nafsu berahi dan kesenangan ditimbulkan oleh pikiran yang mengenangkan segala pengalaman yang lalu, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Pada malam terang bulan itu, di waktu suami istri memadu kasih, saling mencurahkan kasih asmara penuh kemesraan dan keindahan di alam terbuka, beratapkan langit, bertilamkan rumput, berdinding pohon-pohon, Diterangi sinar bulan dan dibuai gendang gemerci air sungai, tepat pada saat itu, jauh di puncak gunung kawi, seorang pemuda duduk bersilah di luar sebuah pondok, duduk diam dan tenggelam ke dalam keheningan yang gaib, dengan wajah tenang berseri, mulutnya tersenyum dan bermandikan cahaya bulan. Pemuda ini bukan lain adalah Sutejo. Lumajang jatuh. Bala tentara Mojopahit terlampau besar dan kuat bagi Lumajang sehingga pertahanan Lumajang Bobol dan Kadipaton itu ditundukan. Kipatih Nambi, Adipati Wirorojo, dan para Senopati lain, gugur dalam perang. Ada pula sebagian Senopati yang menakluk. Perang pemberontakan Lumajang jatuh yang dipimpin oleh Kipatih Nambi berakhir. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa kemelut di Mojopahit sudah berakhir. Jauh daripada itu, pengangkatan Pangeran Kolo Gemat menjadi Raja Jayanagara menimbulkan serangkaian pemberontakan yang susul-menyusul. Pertentangan yang bersumber pada persaingan antara keturunan Seng Prabu Kertanegara dan keturunan darah petak dari Melayu berlangsung terus, bahkan makin menghebat. Setelah pemberontakan Kipatih Nambi berhasil dipadamkan pada tahun, maka dua-tiga tahun kemudian pecah pula pemberontakan yang dipimpin oleh Semi dan Kuti. Seperti tercatat dalam sejarah, dalam pemberontakan Kuti dalam tahun 1319, muncullah nama Gajah Mada, seorang berpangkat bekal dengan belasan orang anak buah pasukannya yang kebetulan pada waktu itu menjadi pengawal Seng Prabu Jaya Nagara. Kepala Bayangkara Gajah Mada inilah yang kemudian mempersatukan Mojopahit setelah kematian Seng Prabu Jaya Nagara yang terbunuh oleh Tanca, seorang Dharma Putera, yaitu Abdikinasih dari Seng Prabu sendiri. Kelak Gajah Mada ini yang menjadi patih Gajah Mada yang terkenal dalam sejarah yang berhasil mendatangkan zaman keemasan kepada Mojopahit sehingga kerajaan itu menjadi sebuah kerajaan yang amat besar. Hersi Mahapati yang telah berjasa dalam penumpasan pemberontakan Lumajang, diangkat menjadi orang kepercayaan Seng Prabu dan menjadi orang yang berpengaruh besar. Akan tetapi akhirnya setelah dia berhasil melakukan hasutan-hasutan yang mengobarkan pemberontakan Kuti, ketahuan pula akan kepalsuannya, bahwa selama ini dia adalah seorang penghasut dan pengadu domba, maka akhirnya Seng Hersi Mahapati terbunuh juga. Bermacam-macam catatan mengenai kematian Hersi Mahapati ini, ada yang mengatakan bahwa dia dihukum picis, tubuhnya cinaleng-celeng, yaitu disayat-sayat sampai mati. Ada pula yang mengatakan bahwa dia tewas dalam tangan seorang wanita bernama Diahretnawulan yang membalas dendam. Betapapun juga, jelas Seng Hersi ini mati dalam keadaan tubuh tidak utuh, sesuai dengan kutub yang dikeluarkan oleh Lembusora sebelum Senopati ini tewas, juga oleh pengkhianatan Hersi Mahapati. Sampai di sini, berakhirlah cerita kemelut di Mojopahit ini, dan pengarang mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa lagi di dalam karangan lain, dengan harapan mudah-mudahan karangan ini selain dapat menghibur hati pembaca di kalah senggang, juga mengandung manfaat untuk dapat mengenal diri sendiri lahir batin setiap saat. Sebagai catatan perlu diberitahukan bahwa latar belakang untuk cerita ini diambil dari buku Sejarah Kerajaan Mojopahit yang ditulis oleh Prof. Dr. Selamat Mulyono berjudul Menuju Puncak Kemegahan Terbitan PN Balai Pustaka Taun, Tamat.